Intro Satu proyek yang memang kita itu dari hulu sampai hilir ya Yang benar-benar ada manfaatnya membangun satu prasarana untuk pemerintah dan juga setiap warga-warga Dan saya juga berharap dari sini juga dari pemerintahan juga bisa memperhatikannya juga Untuk program-program yang kita sebagai badan pengusaha MPN Karena sekarang MPP itu sudah beda Walaupun bajunya tetap orange, kelihatan garam, tapi sudah lemah-lembut Dan hatinya sudah putih seperti baju saya sama baju Bapak sudah putih Baik-baik, luar biasa Bu Akian Pendapatnya itu selalu menkerucut dan tajam Selalu yang dorong bukan silat Oke Bu Akian, terima kasih atas opini dan pendapatnya Hari ini kita dari BB3TV punya usaha Sangat appreciate dengan konsep strategi dan masukan dari Ibu Nah selanjutnya Bu, kita sudah mengenal perusahaan Ibu Kita sudah tahu juga beberapa konsep dan kedala Pada saat kita di posisi bawah, kita tetap harus sabar dan terus berusaha Artinya tidak boleh menyerah Memang itu adalah salah satu karakter yang harus dikembangkan oleh seorang pengusaha Karena bagaimana dia bisa berhasil jika dia tidak bisa melewati fase cobaan Ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi di depannya Nah sekarang, boleh gak buku cerita sedikit Kita ingin mengenali seorang kadif infrastruktur dan properti ini Lahirnya di mana, provinsi di mana, punya putra-putri berapa Siapa tahu dari partner dan mitra BB3TV ketemu Ibu di jalan nih Mau nyampakan takut, tapi paling tidak selayang pandang Boleh perkenalkan Ibu Terima kasih telah menonton! Saya lahirnya di Belitung sebenarnya Satu daerah namanya Selumar Kota Gantung, makanya saya tinggi Maksudnya karena di Gantung Dan saya punya putra empat Nah kemarin itu anak saya yang keempat itu Sempat sakit dan udah dijemput sama Tuhan Udah hampir dua minggu yang lalu Dan saya sendiri tinggalnya di daerah Jakarta Barat Dan ya itu saja cukup ya Pak Kalau ada lagi Kalau di Gantung benar-benar minta ke rumah semua Ya baiknya ya, artinya Ibu menjalani bisnisnya sudah berapa tahun sih Ibu? Saya benar-benar bisnis sendiri itu dari tahun 2014 Masuk Jakarta? Iya, sebelumnya saya kerja Pengalaman Ibu bekerja sebelum Ibu membangun sebuah perusahaan Itu seperti apa? Boleh nggak bercerita sedikit aja? Jadi Ibu datang ke Jakarta, Ibu bekerja di mana? Saya waktu datang ke Jakarta kuliah sih Pak Saya sambil kuliah, sambil kerja Kerja awal itu saya di showroom mobil sebenarnya Dan saya lulusan S1 accounting Tapi saya nggak tahu ya Tuhan bisa bawa saya Sampai mengerti tentang properti Mengerti tentang manajemen proyek Ya saya belajar sih Pak Dan saya terakhir berjabat sebagai general manager Salah satu perusahaan yang cukup dikenal lah ya Mungkin saya nggak sebut namanya Dan saya di situ banyak belajar Banyak belajar tentang bagaimana kita tuh harus survive Dan itu yang menjadi didikan sih Yang sehingga sampai saat ini ya Pak Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan yang kedua dan yang terakhir Bu Untuk jadi pengusaha itu tidak tergantung pada latar belakang seseorang Latar belakang pendidikan Ataupun suhuras, ataupun kaya dan miskin pada saat ini lah ya Tapi menjadi seorang pengusaha Artinya ketika dia gigi dan fokus Dan mau belajar dengan apa yang dia perjakan Besar harapan dia akan berhasil Begitu Itu yang paling utama buat saya ya Pak Itu saya selalu pegang namanya kejujuran Dikasih hal yang kecil Saya harus pegang yang benar Maka nanti akan dikasih kepecan yang besar Jadi waktu saya kerja memang saya Saya bukan dari keluarga yang langsung punya gitu Kuliah pun sambil kerja gitu ya Memang perlu ketekunan Perlu ketekunan Dan saya punya Ininya Buat saya Kerja keras dulu Tidak apa-apa Tapi nanti saya tuanya Saya sudah senang Terima kasih telah menonton! Yang penting punya tenaga Selama tenaga ada ya saya akan kerja gitu Jadi waktu masih muda Sampai sekarang sih Kadang saya masih tidurnya Sudah jam 12 Jam 1 Buat saya enjoy sih Pak kerja itu Biasa Ibu kisah dari Ibu Mungkin di episode yang lain Kita bisa korek-korek Tentang hal-hal yang lebih tajam lagi Lebih inspiratif lagi Buat teman-teman Karena saya tahu jadwannya Ibu padat sekali Bukan harapan saya untuk Mengantikan wawancara ini Terima kasih Ibu Kami ucapkan dari BB3 punya usaha Atas kehadiran Ibu Sudah berkenaan hadir Di ministry kita ini Kami berharap Program-program Ibu Ataupun Peluang-peluang usaha Nanti Ibu bisa share ke Badan perusahaan Oke Ibu Kalau Para mitra dan partner BB3 TV Ingin menghubungi Ibu Boleh Ibu sampaikan Kemana? Kita bisa menunggu Bisa email ke Irene.m.kian At gmail.com Atau di website Nanti akan ada kan Ada di sini Oke Terima kasih Atas kehadiran Ibu Akyan Sudah bergerak hari di BB3 TV Mini Studio Besar harapan kita Ibu Akyan selalu memberikan Saran-saran Untuk BB3 Khususnya Agar kita selalu dapat berkembang Menuju hal yang lebih baik Dari sekarang Oke para pemirsa BB3 TV Di BB3 Punya Usaha Demikian Pembicaraan kita Bicam-bicam Sama Ibu Akyan Kadif Bidang infrastruktur Dan properti Yang memiliki Usaha Mechanical Electrical Plumbing Karnia Esa Pusahabatan Nanti di akhir acara Bagi teman-teman Dan minta BB3 TV Tidak perlu khawatir lagi Segera bergabung Dengan badan Pengusaha pengguna Pancasila Tidak melihat Besar Kecil usaha Anda Saat ini Nanti kita Maju bersama Sukses bersama Besar bersama Dan kita Menikmati bersama Oke demikian Pembicaraan kita Bersama Ibu Akyan Kadif Bidang infrastruktur Dan properti Pemilik usaha HAPT Karunia Esa Persada Yang bergerak Bidang mechanical Electrical Plumbing Semoga Kehadiran Ibu Bisa memberikan manfaat Bagi Para mitra dan sahabat BB3 TV BB3 punya usaha Diproduksi oleh Digital In Dan 8 mata kreasi Sehat dan sukses Selalu untuk kita bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 3C Cari jemuan cepat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.